Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Berita TVMU. Pondok pesantren Karangasa Muhammadiyah Paciran Lamongan merayakan momen bersejarah dalam perjalanan panjangnya dengan sukses menggelar Silaturahim Nasional dan Tashakuran Milad ke-75. Acara ini menjadi sebuah peristiwa besar yang dihadiri oleh berbagai tokoh penting termasuk Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan. Kegiatan ini merupakan puncak dari rangkaian perayaan Milad Pondok Karangasem yang berlangsung selama beberapa hari. Ketua Panditia Milad Pondok Karangasem Muhammadiyah Fariz Ma'ani menjelaskan bahwa Silaturahim Nasional dan Tashakuran Milad ini adalah momentum yang sangat penting untuk menghormati sejarah panjang pesantren juga sekaligus menguatkan ikatan antara seluruh komunitas pesantren. Ia menjelaskan selama 75 tahun Pondok Karangasem telah berperan besar dalam pendidikan dan pembinaan generasi muda. Acara ini adalah wujud syukur atas berbagai prestasi dan kontribusi pesantren dalam pengembangan masyarakat dan pendidikan di Indonesia. Selain rangkaian acara resmi, Silaturahim Nasional dan Tashakuran Milad ini juga diisi dengan berbagai kegiatan seperti peresmian planetarium dan observatorium, jalan sehat yang berhadiah umroh, serta kegiatan menarik lainnya. Sebagai Ketua Panditia Milad, Muhammad Fariz Ma'ani berharap agar apa yang sudah tercapai selama ini semakin ditingkatkan lagi mengingat alumni-nya telah tersebar di penjuru dunia. Yang direncanakan pada waktu pelaksanaan Milad ke-75 Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Pajiran ini. Yang pertama adalah peresmian POSKAL, Planetarium Observatorium Astronomi Karangasem, Lamongan. Kemudian yang kedua, Jalan Sehat Kemarin, yang diikuti oleh segenap keluarga besar Pondok Pesantren Karangasem, 7.000 sampai 10.000 masyarakat. Kemudian puncaknya itu adalah hari ini, bahwa pelaksanaan resepsi daripada Milad ke-75 mempertemukan semua alumni, baik di semua peran di masyarakat, di hadir pada waktu hari ini yang dihadiri oleh Bapak Menteri Perdagangan RI Bapak Yulhas, dan juga baru saja dihadiri oleh Mas Prof. Hilman Latif sebagai dirja haji dan umroh. Kedepan agar supaya Pondok Pesantren Karangasem ini betul-betul menguatkan daripada apa yang sudah tercapai selama ini, terutama adalah spesifikasi Pondok Pesantren sebagai Pondok Tafidul Quran yang melahirkan para hafid hafidoh di lingkungan keluarga besar Muhammadiyah secara nasional. Karena salah satu alumni Pondok Pesantren Karangasem adalah Bapak Hamim Jufri, ketua PCIM Australia, itu alumni dari sini juga. Jadi perannya insya Allah sudah melepar, tidak hanya di dunia Muhammadiyah nasional, tapi mengikuti seperti gerakan Muhammadiyah, menginternasionalisasi Muhammadiyah. Itu harapannya. Acara ini juga berhasil memupuk semangat persaudaraan dan solidaritas di antara peserta dan tamu yang hadir. Perayaan milet ke-75 Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Paciran Lamungan menjadi bukti nyata dari keberlanjutan warisan pendidikan dan agama yang diusung oleh pesantren ini dan menegaskan peran besar pesantren dalam mencetak kader-kader Muhammadiyah dan bangsa. Iwan Abdul Ghani memberitakan dari Lamungan, Jawa Timur. Iwan Abdul Ghani memberitakan dari